Yang bisa masa modik menjadi masa berkumpul bersama keluarga. Ya, rekreasi di tapon wisata dibalut dengan panorama alam bisa menjadi pilihan Anda untuk meluangkan waktu bersama keluarga tercinta. Halo pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata ke lembah. Eits, tunggu. Tapi ini lembah bukan sebarang lembah. Kira-kira bakal seperti apa ya? Langsung aja kita cerita yuk. Let's go! Ya, lembah ini bernama Lembah Hijau, salah satu tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung. Dinamakan Lembah Hijau karena jika dilihat dari atas ketinggian, tempat wisata seluas 30 hektare ini didominasi hamparan pohon rindang yang masih terjaga keasriannya. Walaupun Lampung dikenal dengan Gajah Sumatera dan Harimau Sumatera, Tetapi di Taman Wisata Lembah Hijau ini terdapat 400 lebih binatang dari 62 jenis satwa eksotis lainnya. Apa lebih jauh-jauh ke Lampung nih untuk liburan di Lembah Hijau? Karena mungkin bagi saya Lampung itu cukup menarik ya. Di samping itu saya juga bawa anak-anak, supaya anak-anak juga bisa bermain di sini, bisa melihat satwa di sini, dan bisa berkreasi di sini. Tadi selama di sini pengalamannya bagaimana, seru apa enggak di mas selama berlibur di sini mas? Seru sih, seru, seru. Kalau saya lebih milih berlibur di Lembah Hijau dibanding tempat lain, Kak? Karena menurut saya di sini sejuk banget tempatnya, terus ada taman satwa, ada waterboomnya di depan, jadi seru banget buat piknik sama keluarga. Pengunjung hanya digandakan tarif sebesar 15 ribu rupiah saja untuk masuk ke Taman Wisata Lembah Hijau. Sementara untuk paket terusan masuk Taman Satwa sebesar 50 ribu rupiah. Selain bisa melihat satwa eksotis, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan sejumlah binatang lainnya, seperti naik gajah. Atau bermain dengan maskot Jakarta yang satu ini, yaitu elang bondol. Ya pemirsa ternyata burung elang bondol yang lagi sama saya ini namanya runa, usia 8 bulan, elang bondol jenisnya. Ini ternyata enggak semenyeramkan yang saya pikirkan gitu, walaupun sesekali dia masih melotot kepada saya nih. Nah ini memang bisa menjadi rekomendasi buat Anda pemirsa yang memilih untuk waktu berlibur lebaran atau juga libur akhir pekan bersama dengan keluarga yang berada di Provinsi Lampung ini. Dari Lampung, salam rahmat dan juru kamera Andri Siawan, AI News, kelaporkan.